Ya bagi kalian semua di luar sana yang jago-jago cari duit Nah perhatikan, jangan-jangan gak kaya-kaya karena kalian gak pinter ngelola duit Konsep saya itu selama kaki saya masih bisa berdiri, otak saya masih bisa bekerja Saya gak akan kehilangan akal Kayak babak belur udah kembali-kembali papan, itu betul-betul minus Tadinya gak disewa jadi disewa Oh oke Mau akhirnya closing Satu M Satu M? Iya Ketika tembus gol, langsung saya berpikir Kok enak cari duit ya Work hard, play hard Sebuah istilah yang rasanya ngetrend, banyak kalangan anak muda Tapi gak cuman anak muda, banyak orang yang senior juga masih memegang prinsip itu gitu ya Dan hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang menurut saya menarik untuk kita bahas Karena ternyata di luar sana banyak orang ngeluh ya Cari uang tuh susah Nah tapi narasumber kita hari ini punya statement bahwa cari uang tuh gampang Cari uang puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran itu bukan satu tantangan yang luar biasa Tapi ternyata ngelola uang itu lebih susah Ya bagi kalian semua di luar sana yang jago-jago cari duit Nah perhatikan, jangan-jangan gak kaya-kaya karena kalian gak pinter ngelola duit Nah gak usah berlama-lama kita langsung belajar dengerin kisah dari narasumber kita hari ini Welcome Ibu Leorik Halo, saya Leorik dari partner Brighton dari Samarinda Jadi kalau biasanya rata-rata narasumber kita tuh dari Jawa ya Panitia-panitia yang ada di sini Hari ini kita kedatangan narasumber keren banget dari Kalimantan Aku pengen denger juga ceritanya dari Ibu Leorik tadi sekilas kita sebelum podcast ini direkam Kita udah ngobrol banyak gitu ya Tentang cari duit dan ngelola duit Bener ya? Bahwa Ibu Leorik itu merasa bahwa ngelola itu lebih sulit Sulit Pak, nyarinya gampang Gitu ya Mungkin bisa sekilas diceritain deh Ibu Leorik Itu cerita awalnya seperti apa Ibu punya kisah cari uangnya pertama gimana Sampai punya statement cari uang tuh ternyata sampai detik ini gak susah kok Konsep saya itu selama kaki saya masih bisa berdiri Otak saya masih bisa bekerja Saya gak akan kehilangan akal Saya masih bisa dapat cuan dari manapun gitu ya Relasi dari dagang atau apapun Saya masih bisa gitu Kerja pun kalau zaman dulu Kerja pun ya enak diterima Dimana aja gitu ya Usaha juga bisa Modalnya fisik ini masih komplit lah ya Masih sehat Ya sehat secara jasmani rohani lah ya Jangan patah semangat Pokoknya kalau kaki masih bisa berdiri Otak masih bisa bekerja Tapi kalau boleh diceritain Rintisan awalnya apa sih? Ibu Leorik ini berangkat dari seorang apa Kan pasti gak mungkin ya Pertama kali kerja langsung Wah ini Ternyata cari duit ini gampang gitu kan Tapi mesti dimulai dengan struggling Struggling Trial and error Coba-coba Itu apa dulu awalnya? Dulu itu saya bekerja sebagai karyawan Dulu saya ingat betul Ada perusahaan besar Ngajak kerja sama Pemerintahan di Samarinda Oke Kemudian saya lulus kuliah Saya menawarkan diri Nah disitu saya langsung Amploi ya? Karyawan ya? Ya Ditawarkan jadi supervisor saat itu Jadi fresh graduate nih lulus Fresh graduate langsung Supervisor Ya 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 Disitu saya Banyak yang ngelamar Pak S1, S2 Cuman yang dipilih Fresh graduate ini saya gak ngerti Ya 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 Karena saya terbiasa juga dengan Berorganisasi kan ya Jadi komunikasi Ada inner beauty nih Ada skill-skill Soft skill yang Betul Belum tentu orang-orang S2 S2 juga punya kadang Ya 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 Apa? Jadi supervisor Kemudian setelah itu saya Mengundurkan diri Saya rasa kok saya gak coba Berapa lama? Berapa lama itu? Kurang lebih 4 tahunan Tapi mungkin sebelum dilanjut itu Gaji berapa waktu itu? Ingat gak? Kala itu 4 juta Tahun? Tahun berapa ya? 2008-2009 2008-2009 4 juta Gede sih Gede ya Pak Saya termasuk gede UMR Surabaya aja nih sekarang 4 jutaan Jadi kalau 2008 4 juta Istimewa sih Bu Iya Apa ini di Kalimantan? Tapi 4 juta ya Lumayan 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 ya Waktu itu ya Oke oke Empat tahun Empat tahun Godaan terlalu besar Resign Start ke bisnis Start ke bisnis Ke bisnis Bolak-balik Jualan nasi kuning Saya pernah Pak Jualan nasi kuning Pinggir jalan Pinggir jalan Bangun subuh Tidur ke pasar jam 11 malam Masak Masak Kan dari kantoran tuh AC kan Dingin Diterima uang Pasti Tiba-tiba di pinggir jalan Bukan nasi kuning Mental aman Gak dandan Iya Mental aman Tapi waktu itu Gak aman Pak Sedih Pak Sedih Status sosial gue Tiba-tiba kok ambles Iya Biasa dandan rapi Tapi langsung Terus bertahan berapa lama itu Bentar aja Pak Abis itu gulung tikar Karena gak laku Laku Pak Sebenernya laku kan Rame nasi kuning saya Tapi Saya mental saya gak kuat capek Fisiknya gak kuat Gak kuat Oke Biasa kantoran Tiba-tiba kerja keras Kayak buka depot gitu Iya Capek Pak Itu capek banget Kalau buka kuliner itu Oke oke Lalu setelah itu Setelah itu Freelance Marketingan Freelance Semua dijabanin Orang mau apa Saya bilang ada Palu gada Tapi happy Jadi freelancer Sebenarnya happy Cuman duitnya gak happy Pak Oh uangnya dikit Uangnya dikit Pak Karena ya itu tadi Kalau freelance itu Kita gak terfokus sama satu Bidang Apa aja kita garap Itu jadi gak fokus Personal branding juga kacau Iya Orang ini kok apa-apa ada Jadi personal branding kita kacau Gak jelas juga Gak jelas Pak Pertahan berapa lama itu jadi freelance Freelance lumayan lama Pak Mungkin sekitar dua tahunan Itu babak belur ya saya disitu Istilahnya pembentukan mentalnya disitu Ya mempelajarin karakter banyak orang Karena kan saya kemarin basicnya kerjanya di dalam ruangan Iya Nah ini mulai mempelajari karakter banyak orang Jual nasi kuning Dua tahun hidup Ibu ini cukup Apa yang down ya Naik turun Pak Kayak jet coaster gitu Iya Kayak saya bilang cari duit itu gampang Zona nyamannya itu kayak Diusik dengan sendirinya gitu loh Kayak diusik sendiri Gak nemukan jati diri Gitu ya Iya belum nemukan jati diri Oke 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 Gak happy dengan hasilnya Kalau ini Iya Oke oke Ngomongin sukses emang Bu Leorik ini target suksesnya kayak apa sih Kan sukses itu abstrak ya Iya Ibu ini punya goalnya denger-denger mau jadi orang kaya Saya kaya apa Kaya relatif Pak ya Ya relatif kan Satu T ada orang ngomong belum kaya Ada orang udah kaya banget gitu kan Saya sih kalau kaya itu maunya Harus punya rumah Punya kendaraan Bagus Terus Anak saya ada tabungan nanti untuk pendidikannya Bisa beli anak rumah juga Sama yang terpenting saya bisa berbagi ke orang dekat saya By the way tadi ada statement juga di awal Sebagai pembukaan video Bahwa cari uang itu gak sulit Tapi sulitnya mengelola Kesulitan apa Bu Yang ibu rasain Maksudnya Ternyata ngelola duit itu sulit Sesulit apa sih Dan hasilnya tuh Seburuk apa sih gitu Mungkin supaya bisa mewakili teman-teman yang dengerin juga Mungkin mereka juga Do the same thing Ya sadarin mereka lah Istilahnya Bu Supaya tobat nih Karena saya Kayak ikut loncat ya Loncat sana loncat sini Dapat duit A, B, C, D Nah disitu saya ngerasa Cari duitnya enak Tapi biaya entertainnya juga gede pak Oh larinya ke entertainment Entertain Kumpul sama temen Nongkrong Entertainnya ya Budgetnya gede-gede gitu Oke 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 Itu karena produknya spesifik Butuh entertain Atau ibu salah pergaulan aja Sebenernya Ya karena ngumpul itu Kalau free Lempang ngumpul itu Jadi kayak Iya ya Karena kan produk Gengsi Akan mengikuti Makan gengsi Jadi harus keluar Oh problem Utamanya dalam kelola uang gengsi Iya Oh enggak kok ada lagi Nanti aku bisa dapat lagi kok Karena gampang tadi nyari duitnya pak Merasa gampang Merasa gampang Isi kam isi gu Betul Jadi ngeri ya Mengelola uang itu Ngomongin tentang gengsi Ngomongin uang itu Ngomongin tentang Sudut pandang Bahwa nge-entertain orang itu invest Ngeri juga ya Salah pak Salah ya Salah banget Sempet ngerasain bangkrut bu Karena dunia entertain tadi Sempet pak Tanah di bawah tanah lagi Oh tiarap nih Sampai dikubur di bawah Di bawah tanah lagi Iya Karena entertain tadi Iya Boleh cerita sedikit gak Sedikit aja Spesifik What kind of entertain bu Iya Ikut dunia malam Kan pasti patungan Gede biayanya Iya Open sofa Iya Open boot Satu meja Minum Minum all you can drink Iya Karena kan kita gak ngicip No drop no home Cuma duduk doang Yang penting satu meja Lu bayar semua Iya Ngeri Oke Lalu tipping pointnya apa Ibu sadar bahwa Gue gak bisa nih Nerusin kayak gini terus Gue harus berubah nih Dengan pola hidup yang lama Harus lahir kembali As a new leoric Itu kapan Kapan dan kenapa Bisa itu muncul Karena udah kehabisan Saya menarik diri Jadi saya kembali ke Balipapan Oke Saya babak belur udah Kembali ke Balipapan Itu betul-betul minus Saya mencoba untuk Jalan Sampai utang gak Waktu itu Enggak Utang gak Ya cuman habis lah Habis Secara mental juga berpikir Gak bisa ini Kalau begini terus gak bisa nih Aku gak berkembang Gol kayanya kapan nih Iya Habis duit gue nih Jadi balik Ya sudah Mulai berpikir Aku usaha Apa lagi nih Saya selalu begitu Aku mau melakukan apa lagi nih Yang itu udah Yang itu udah Apalagi hal baru Yang harus aku Saya lebih suka melakukan Hal baru Bukan mengikuti yang sudah pernah jalan Iya Ketika saya mau mulai hal baru Naik pak Oke Itu usaha di bidang edukasi Di bidang edukasi Ke sekolah-sekolah SDTK Jadi ini Chapter 3 Chapter 3 tadi karyawan Chapter 2 tadi nasi kuning dan palu gadat Iya Chapter 3 di bidang pendidikan Pendidikan Jauh pak Banyak duit ya Banyak duit ya Banyak itu Seminggu sekali Seminggu itu ada 3 hari 3 hari itu pasti dapet Itu setengah hari aja Kita dibayar itu Sampai Paling tertinggi 11 juta 11 juta Dari pagi Sampai jam 2 siang 11 juta Banyak ya Iya Satu siswa itu 20 ribu Satu siswa 20 ribu Bayar tiket Siswanya ada Seribu orang Banyak banget Iya Teman nangkep Oke oke Baiklah Terus setelah itu Bisnis berjalan Lancar Berapa lama Lancar pak Sekitar berapa tahun ya Mungkin 8 tahunan Setelah itu Setelah itu Datanglah covid nih pak Oh jadi ibu ini salah satu korban covid Ya Covid ini datang Itu Pendidikan hancur ya Semua Belajar di rumah Semua belajar di rumah Jadi gak bisa Bisnis Tiba-tiba Gone Begitu saja Terakhir itu Lumayan Hari ini saya Gara proyek saya Besok udah Libur total Disitu saya bertahan Dengan duit yang ada Tabungan Tabungan yang ada Sampai akhirnya cicilan mobilnya Gak aman Tarik pak Tarik tengah jalan Jadi ibu lagi nyetir ini Di stok orang Ditarik Stok orang bawa anak-anak Masih kecil lagi Saya cuman pasrah Saya bilang Saya mah orangnya Gak apa-apa nanti beli lagi Tarik aja Terus mobil hilang Covid Apa yang membuat Bu Leorik itu Dari tadi karyawan Nasi kuning Palu gada Pendidikan Bisa-bisanya Pindah arah ke properti Ini kan sudah Lintas Lintas industri Sampai Melanglang buana Gak capek Belajar lagi Mulai lagi Ngerintis lagi Personal branding baru lagi Itu gimana ceritanya Sebenarnya ada tiga pak Kejebak Gak mau Gak ada pilihan No choice Gak ada pilihan itu pak Karena waktu itu Saya ingat betul Itu After covid itu Mungkin bukan cuman saya Semua orang Mungkin psikologis juga terganggu ya Mental juga langsung down Kayak gitu Saya udah Karena udah kelamaan di rumah Nyaman di rumah Saya zona nyamannya di rumah Jadi kayak model Mau keluar Males Kok males ya Ketemu orang lagi Mau mulai lagi Mau bisnis lagi males Link udah pada hilang Kayak gitu Susah gitu pak Tapi ya sudah Semenjak di rumah itu Ada temen yang ngajakin Ayo Zumba Nah kebetulan Brighton punya ikan Zumba Itu Ngadakan Zumba Ya Resipu ikut Berangkat lah saya kesana pak Oke Ya berangkat pun cuman diem Gitu Gak ngerti Cuman toleh Tolah-toleh Kayak gitu Karena Ya itu ketemu orang tadi Kayak Udah aneh Udah malus Udah aneh New normal Ya karena tadi psikologis Udah mulai Terganggu tadi Udah gak mau deh Ketemu orang gitu And then Kok bisa gabung bu Ditawarin brosur Gabung Eh pertama gak mau Gak mau gabung Skeptis ya Apa sih Apa sih Ini freelance Aduh Kalau freelance gak mau Dibayar gak Enggak Kalau closing aja Ada gajinya gak Saya mau yang bergaji aja Kalau ada di dalam admin OB sekalipun saya mau Lending service pun oke Gak apa-apa Yang penting digaji gitu Saya maunya kerja pulang Kerja pulang Gak mau ketemu banyak orang Udah stop Ketemu banyak orang Lucu ya Dari ibu yang Very 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 extrovert Saya lihat ya Maksudnya kayak Entertain sana Sini Punya banyak temen Tiba-tiba kayak Gak mau berteman gitu ya Udah capek pak Gak mau ketemu orang Oke Saat itu saya berpikir Ketemu orang Saya gak kaya Tapi kok rusak Tapi kan sebenarnya Dari diri saya sendiri ya Iya iya Bukan karena orang lainnya Bukan karena orang lainnya Gitu nah Orang baik-baik juga Banyak sama saya Dan temen-temen yang rekam ini Iya benar Iya 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 Jadi ya sudah Masuk ketemu Pimpinan Di Brighton saat itu Ngobrol-ngobrol Ya udah Masuk kuping kiri Keluar kuping kanan Saya pulang Dikejar sama leader saya Di follow up Follow up lagi Gimana mau gabung gak Gimana mau gabung gak Akhirnya coba-coba Oh gak mbak Nanti dulu deh Saya masih ini-ini Menolak pak Iya 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 Sombong Iya iya Harga diri masih setinggi lagi Harga diri Enggak saya gampang kok cari duit Iya 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 Cuma freelance aja Aduh males saya freelance lagi Akhirnya Dideketin terus di follow up Join Gak jalan lagi pak join Jadi join pun gak jalan berapa bulan Waktu itu gak jalannya berapa Sebulan ada kalau pak Sebulan masih pasif Kayak Ah terserah lah Cuma nempel nama doang Iya 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 Gabung karena sungkan lah istilahnya gitu ya Iya karena yaudah sih Dapat dikejar-kejar terus ya kan Dapat di follow up terus Oh oh Yaudah udah gabung Gak jalan Nah saya kejeblosnya disini Oke gimana itu kisahnya bu Waktu saya di Samarinda Saya mau merintis Berusaha merintis Usaha saya yang tadi Yang lama Pendidikan Iya Ternyata sampai disana Masih sulit untuk membuka Karena baru Selesai covid Kemudian Ditelepon sama leader saya Mbak Ada Klien di Samarinda Gak ada yang handle Tidak ada yang meng-handle Saat itu saya berpikir Ya Allah yaudah deh Bantuin Ketika ketemu Karena saya basicnya Service orang Ketika ketemu dia butuh Saya butuh ini 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 Ruko Tiga lantai Ini Bangunannya Buat usaha ini Langsung nangkep Nyerap Nah tukaran nomor HP Setelah tukaran nomor HP Gak jalan Kenapa? Tadi feelnya belum dapet Gak klik ya? Gak klik Kayak Ya intinya gue gak punya barang Iya Belum ada barang Dan gak tau cara mainnya Orang mau coba-coba doang Daftar doang Saya kan Ibu kan minta tolong saya Saya bantuin doang Ketemu Ketemu doang Gak nyariin Gak suruh nyariin Gak salah sih Iya Ketika itu Tukaran nomor HP Jam 4 subuh Orangnya nelpon Chat saya waktu itu Mau ngasih uang bensin Kasian banget nih Marketing sama gak Miskin banget nih Gak punya uang bensin Iya mungkin disuruh nih Saya kasih Biar bantuin gitu Saya bilang Waduh Sampai mau dikasih uang bensin Kok gak enak Kayak saya ini ya Sungkan Sungkan gitu Kalau diterima kan juga Belum tentu dapet Saya pikir Jadi yaudah nanti dulu pak Nanti pak Besok saya carikan Saya bilang Oh jadi tetap ibu gak dapet uang bensin Ibu tolak? Tidak Tolak pak Sungkan ya? Sungkan pak Datang Datang ternyata saya cari Oh gak dapet Karena saya belum dapet pilnya nih Nyarinya gimana Dapetnya gimana Ya udah setelah itu Saya bilang besok saya carikan Bener-bener turun pak Motor saya taruh di jalan Saya keliling Jalan kaki For the first time ya Gedor ruko-nya orang pak Gak ada Karena gak ngerti Jadi gak tau tulisan banner Disewa dijual Gak main disitu Saya tanya kanan kiri Tanya tukang parkir Ruko itu kosong gak pak? Oh kosong bu Yang punya yang mana orangnya? Ibu kesini Gang ini Gang ini Saya telusuri dapet pemiliknya Begitu ketemu Pemilik bilang Saya dari Brighton bu Saya mau nanya ruko-nya ibu Yang disini Langsung disuruh masuk Kan ibarat kata pemilik Lihat Ini orang datang bawa duit nih Ya 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 Yang mau pak Yang tadinya gak disewa Jadi disewa Oh oke Mau akhirnya Closing Oh Jadi itu titik poin pertama Ibu bergerak Karena sungkan Mau dikasih uang bensin Iya Dijeblosin Dijeblosin Keseret arus aja Iya ngikut aja sudah Gak ada pilihan tadi Saya bilang Ketika tembus gol Langsung saya berpikir Kok enak cari duitnya gak ini ya? Iya Waktu itu dapetnya masih kecil pak Berapa waktu itu? 2 juta Sekian 2 juta 2 jutaan lah ya Ya lupa saya Ya mending waktu itu Lebih baik gaji 10 tahun Lebih dari 10 tahun yang lalu 4 juta kan ya Iya Tapi oh ternyata That simple Gitu ya Iya betul Itu merasa Sepraktis ini ya Cuman jalan Semudah ini jalan Service orang Kebutuhannya apa Kita carikan dapet Closing Betul betul How I can scale up gitu ya Mau di scale up Gimana juga gitu ya Iya betul Setelah itu closingan kedua Berapa lama bu? Closingan kedua langsung pak Oh langsung setelah itu ada closing lagi? Langsung langsung jedir 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 Kok bisa? Maksudnya Karena iklan Atau karena apa Ibu bisa jedir jedir lanjut Lanjut gitu Ngelisting terus Oh nambah listing terus Iya nanti ada permintaan lagi Permintaan lagi Ibu iklanin lagi Dicarikan gitu Closingan kedua Dapet berapa? Kurang dari 2 juta Lebih dari 2 juta lagi Closingan kedua Saya lupa ya Dapet berapa ya Lupa saya pak Lupa ya Lupa saya Mungkin di bawah itu masih Masih di bawah ya pak Pokoknya 1 juta 2 juta Iya Sewa menyewanya standar Oke oke Nah itu belum pindah ke samarinda Belum hijrah pak Itu masih bolak-balik PP PP Saya turun Saya turun ke samarinda Kalau ada buyer mau viewing Closing nggak Closing turun aja 3 jam Itu ibu nggak berpikir kayak rugi nih Nggak Saya nggak pernah berpikir rugi Kan 3 jam Bensin Waktu Tenaga Resiko Nek motor Nggak pernah berpikir Belum tentu beli yang disana Iya belum tentu ambil Berapa kali kan saya Antar viewing Gagal closing Oke Karena nggak ada pilihan tadi Apa yang saya kerjain itu udah nggak ada Oke Jadi saya ngerjain Apa yang ada di depan mata ini Saya kerjain No choice Iya nggak ada pilihan Ya sudah lah Saya do the best Totalitas Hasilnya gimana ya Terserah Oke Oke Mantep Terus sedikit kisah Karena goalnya ibu adalah menjadi rich Kayak punya rumah Punya mobil Uang pendidikan Bisa ngewarisin anak properti Silahnya kan gitu ya Ibu dapet komisi Paling gede dari Bisnis ini berapa Satu M Satu M Itu nggak ibu tiba-tiba merasa Kayak jadi OKB gitu Enggak Kalau udah pernah ngerasain duit Saya tanya ibu Se ngerasain-nerasain ibu duit Pernah ibu di rekening ada uang satu M Nggak pernah Nggak ya itu makanya Karena loss terus Mungkin kalau dikulumpulin bisa ya Cuma loss terus Ibu nggak merasa Nanti pertanyaan saya Ibu nggak tiba-tiba Wah gue jadi orang kayak baru nih Nggak pernah merasa begitu Nggak pernah Nggak merasa begitu ya Tapi ibu ada keputusan nggak untuk Ketika sudah pegang duit segede itu Ibu mau manage-nya gimana sekarang Sudah tahu arahnya Pak Sudah tahu arahnya Sudah tahu Gimana Ya saya harus punya aset Karena kesempatan itu Nggak datang dua kali ya Rejeki itu Siapa tahu rejeki saya Nanti next ke depannya Nggak akan dapat angka segitu lagi Jadi saya harus prepare Untuk masa depan anak saya Investasi ke properti Karena saya orang properti Ya masa saya nggak punya properti Saya harus investasi ke properti Kemudian saya harus punya kendaraan Peli mobil Yang nyaman buat anak saya Keluarga saya Terus kemudian Saya mau Berangkatkan umroh orang tua saya Termasuk ibu juga bareng-bareng ya Iya Mantap Harus Keren ya Kisah nyatanya ini ya Dapat duit 1M Kalau boleh tahu closing apa itu Bu? Lahan Pak Lahan ya Industri ya Iya betul Di mana? Di Palaran Palaran itu mana? Palaran itu Samarinda Kota seberang Samarinda lagi Itu jaraknya kurang lebih 45 menit Hampir 1 jam Dari IKN atau dari Samarinda? Dari Samarinda Oh dari IKN lumayan lama Lumayan lama ya Nah ngomong-ngomong Bu Liori Antoni yakin kan pendengar-pendengar ini itu Banyak yang dari Jawa Musli lah ya Kan warga Indonesia paling banyak di Jawa Atau mungkin ya dari pulau-pulau lain Kebetulan kita dapat narasumber ibu ini kan dari Kalimantan Samarinda Balikpapan Ibu kan masih bolak-balik lah ya sampai sekarang Nah Samarinda Balikpapan ini Dekat dengan yang lagi viral IKN Ibu Kota Nusantara Betul ya singkatnya itu ya Ibu Kota Nusantara Bahkan tadi ibu sampai Sebetulnya kalau bisa dibilang Ibu ini cukup diuntungkan Dengan ada IKN Makanya bisa closing lahan tadi kan Lahan gede itu Kalau nggak ada IKN Siapa yang mau beli lahan di situ? Hutan gitu kan Ibu bisa ceritain sedikit nggak IKN itu semenarik apa? Karena kadang saya pribadi pun Juga belum pernah ke IKN Pernanya cuma ke Samarinda Balikpapan Ke IKN nggak pernah Masing-masing dari kita cuman Ya I know IKN Potensi, keren Katanya ekonomi mau berkembang di sana Tapi seberkembang apa? I have no idea Sekeren apa akan IKN ini Ekonomi semaju apa? We have no idea Mungkin Bilo Lerik bisa ceritain itu Karena saya agent property Saya merasakan sekali dampaknya itu luar biasa Banyak investor udah mulai masuk Lahan itu gede-gede Mintanya 1 hektare, 2 hektare 3 hektare, 4 hektare, 5 hektare Bocorannya mereka Peruntukannya apa biasanya? Kalau yang luasan segitu itu Rata-rata untuk bangun pabrik, gudang Oh industri ya? Industri Betul, mereka udah mulai ekspansi ke Samarinda Kalau industri-industri gitu Kayak merk-merk besar apa bu? Mulai buka cabang di sana Dealer besar pak Dealer-dealer ya? Ya, dealer-dealer besar Alat berat Mungkin mostly perusahaan-perusahaan pembangunan Oke, oke, oke Keren ya Jadi mungkin Kalau buat teman-teman yang Bright people di luar sana Yang sedang menggeluti industri-industri non-property Ya tetap Kita berharap itu mereka sukses berhasilnya Tapi Ternyata Teman-teman bright people yang ada di Kalimantan Itu ada satu industri yang sedang naik daun Industri property tadi ya Betul Makanya sampai Buleorik ini bisa dapat Komisi 1M Karena lahan-lahan industri dan segala macem ya Betul Mantep Oke Lalu selanjutnya kita ngomongin tentang Mimpi jadi nyata Sesuai podcast kita Iya Sudah mau dapat 1M Wess Gitu ya Dan akan ada transaksi-transaksi lainnya Iya Tapi kalau 1M itu kan Besar Yang normal-normal rata-rata berapa bu? 50 juta, 40 juta gitu sering Di bawah 100 juta Di bawah 100 juta sering ya mas Yian Tapi 1M kan Extremely lah ya Sebelum 1M Mimpi saya kan udah terwujud pak Apa itu? Apa itu? Ya itu bisa Membiayai kehidupan Pendidikan Oh Jadi bukan cuma saya Saya bisa nyangunin Oke and then mimpi jadi nyatanya Berarti selain tadi bisa Bermanfaat buat keluarga Ada lagi gak? Ngajak Orang lain untuk Bisa berhasil kayak saya Itu sudah Ada berapa orang? Ada berapa orang ya Waktu itu mahasiswa Oh mahasiswa? Dia sekarang lanjut S2 Bayar kuliah sendiri Itu getarannya beda ya Kalau kita Mimpi jadi nyatanya kita Udah terwujud ya udah B aja Dapat 1M B aja Tapi ngajak orang untuk gabung Terus kemudian orang ini Berhasil Dan bisa bayar kuliah sendiri tuh Ada getaran tersendiri pak Buat kita More than money Lebih dari uang Bahagianya lebih dari uang Ketika nyuksiasin orang lain ya Betul Dan itu bukan satu Mahasiswa oke Ada dua mahasiswa Kemudian ada mahasiswa lain Masuk lagi Kemudian ada ibu rumah tangga Yang sama Kronologinya Ceritanya kayak saya gitu Terkendala ekonomi Dan lain-lain Akhirnya masuk Berhasil Ya itu getarannya beda Dan terbukti Jadi bukan cuma saya yang terbukti Tapi mereka juga terbukti Jadi sekarang gak entertain Betul Tapi berkumpul itu Sharing ilmu Betul Wah positif sekali ya Perubahan yang luar biasa ya Oke oke Lalu mimpi jadinya tak nextnya apa Yang masih on progress Tadi kan Oke aku mulai ngembangin tim Aku mulai Membuat orang lain berhasil I'm happy Terus bisa Apa tadi Bermanfaat buat keluarga Nextnya mau mencapai apa Saya harus Mau berangkatkan umroh Mama Saya itu Tahun ini harus Segera Kemudian Saya harus punya kendaraan Kendaraan pribadi Kendaraan pribadi Rumah Dengar-dengar kan udah mau Nyicil tuh mobil Ya insya Allah Saya harus Ya tadi Management keuangan Tata dulu Jadi gak Ini lagi Oke 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 Properti juga Investasi rumah Wajib tahun ini target saya Akhir tahun saya harus punya Ya mentok-mentok Awal tahun depan Awal tahun depan Harus punya Ya 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 Biar uangnya Larinya gak kemana-mana Gak kemana-mana Untuk masa depan Yes 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 Oke itulah Brad people Jadi seperti yang tadi Anthony sampaikan di depan Bahwa Work hard Play hard Sepenuhnya salah Gak juga Tapi banyak yang berujung Gak happy ending Banyak yang berujung Jadinya malah set ending Gitu ya Yang bangkrut lah Apalah gitu Nah di episode kali ini Semoga kalian semua Tersadar Bahwa prinsip itu Gak selalu benar Pakai prinsip itu Sebijaksana kalian Gitu ya Karena memang Cari uang Dia mau gampang Some people say Gampang Some people say Gak gampang Manfaatkan dengan Bijaksana Kesempatan-kesempatan Yang ada Karena kita semua Tentunya gak selamanya Mudah ya Gak selamanya Kita ini bisa kerja keras So manage your money Ya sesuai dengan Kondisi kalian Kita gak lagi Ngomongin tentang Management keuangan Tapi paling gak Ya pakailah Untuk hal-hal yang Positif Pastinya Karena niscaya Saya juga percaya Si Bilurik juga Pasti percaya ya Kalau kita pakai yang positif Juga Masa Tuhan gak berkatin kita Gitu kan ya Oke Kalau kalian merasa diberkati Dengan episode mimpi Jadi nyata kali ini Bisa share video ini Ke teman-teman kalian Yang masih Party harder Supaya mereka Bertobat Dan mengelola Keuangannya dengan Baik dan benar Dan bisa menjadi Orang-orang yang Sukses nantinya Dan tentunya Sampai ketemu di Mimpi jadi nyata Selanjutnya Salam mimpi jadi nyata Sampai ketemu di 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 Sampai ketemu di